Halo guys balik lagi di channel Anamplace balik lagi di konten mabar jadi pada kesempatan kali ini aku lagi mabar lagi guys mabar bareng developer dan staff disini juga ada ownernya ya ini kebetulan ornenya lagi main dan disini juga ada beberapa kawan-kawan subscriber Anam Anamplace guys jadi kita akan mabar bersama kawan-kawan Anamplace owner developer dan staff untuk tema mabarnya kita akan keliling atau konvoy menggunakan mobil bus guys Oke buat kalian yang baru datang jangan lupa untuk ditekan tombol like dan subscribe nya karena satu like dan subscribe sangat membantu channel ini untuk berkembang kita kembali ke topik gamenya guys ini kita udah ada di dealer ya kita di reset ini sama developernya ini kalian bisa lihat ya rame banget ini yang main ini aku juga baru bisa join guys jadi untuk mabarnya udah mulai dari 30-40 menit yang lalu ya tapi aku baru bisa masuk soalnya servernya penuh dan baru berkesempatan masuk pas akhir-akhir mabar ini guys oke ini kita spawn mobil bus dulu ini banyak kawan-kawan kita ya ini ada menteri RI ada radit rame guys rame guys ini banyak yang spawn mobil aku pakai bus juga ya bus warna hitam SHD guys super high deck ini aku coba cat-catan aja ya ini menyapa kawan-kawan semuanya yang ikut mabar kali ini kalian bisa lihat pada spawn bus semua ini orang-orang ya kita lihat aja keseruan mabar kali ini guys buat kalian yang mau ikutan mabar kalian bisa langsung cek aja link discord ya join discordnya aku isi di ID biasanya banyak yang nge-share link link mabar guys kalau aku biasanya ikut mabar yang ada staff atau developernya ya soalnya biasanya unik-unik guys dan aku jarang ikut mabar yang nggak ada dev atau staffnya soalnya mabarnya kurang greget gitu ya mapnya nggak bisa dimodifikasi kalau ada dev atau stop kan bisa dimodifikasi mapnya Oke ini di kanan kita ada mobilnya developer mobil bisnya warna biru di depannya ada mobilnya owner guys ada bisnya owner itu double deck warna putih ya kita antri dulu ini menunggu aba-aba berikutnya kita akan konvoy bersama mengelilingi map CD ID versi 5.4 Oke udah pada mulai guys ini udah pernah ngebut semua ya ini ada beberapa juga yang pakai mobil pribadi ini pokoknya rusuh lah ini jadi kita ikutin mobil bis owner aja ya guys waduh kita nabrak orang guys aneh ya di sini tuh nabrak orang tapi malah kita yang berhenti gitu harusnya kan orangnya yang kelintes ya ini malah kitanya yang berhenti gara-gara nabrak orang Oke kita ketinggalan guys gara-gara nabrak orang kita mencoba mengejar mobil-mobil bis tersebut wih ada yang spawn mobil apa itu warna pink eh guys ini lambat banget ya naik bis aku aku mau join bis orang aja ini bis warna putih enggak tahu punya siapa bis SHD itu ada mobil ping guys kita menyusuri jalan tol ya Transjawa ini sorry guys ini agak ngelag-ngelag ini bukan dari PC atau laptopnya ya ini memang dari servernya kadang kalau kita join mobil orang atau numpang di mobil orang itu kadang suka patah-patah gitu guys ini normal sih ya enggak aku permasalahin yang kayak gini Hai Oke ternyata ketinggalan juga guys bisa kita tempangi nih aku mau coba ngejar aja ya menggunakan Yaris CR CR Yaris Oke kita sambil coba tes kecepatan dari mobil ini guys aku baru beli kemarin juga ini belum lama lumayan enak untuk akselerasinya kenceng banget cuma untuk stop speednya terbatas ya hanya 215 km ini bus bus yang kita tumpangin tadi kita salip dulu guys Oke kita udah sampai di pintu tol guys pintu tol Palimanan ya ini di kanan kita ada bis owner guys waduh dipepet dong uh iya oke aku mau join aja di bisnya owner ya nih kita malah dipepet guys sampai keluar jalur sama bis double deck ini ini ada Bapak Menteri RI ya kita lagi mabar dengan Bapak Menteri RI ini itu di belakang kita banyak mobil pribadi juga tuh ada mobilnya developer guys di belakang mobil bisnya full musik bis sebelah bis kita ini santai aja ya nggak perlu ugal-ugalan yang penting selamat sampai tujuan itu kalian bisa lihat tuh di depan bisnya developer ya warna biru ugal-ugalan banget ya oke guys tadi keguling mobilnya ini kita udah sampai di kota Surabaya ya itu di belakang kita ada banyak kendaraan pribadi ada mobil GTR warna pink juga ya neon pink keren sih menurut aku itu kayak mobil yang ada di kars gitu mungkin kalian inget ya yang scan kars yang pasti jalan tol yang Macnya pas lagi ngantuk yang ini nih keren sih menurut aku bisa dimodif neon gitu ya mobil GTR nya oke guys ini lagi muter-muter aja keliling kota ya tadi kan dari Jakarta ke Surabaya melewati jalan tol nah sekarang dari Surabaya menyusuri jalur Pantura ini kita nggak tahu ya mau kemana kalian kalau bisa lihat ini yang nyetirnya pengemudi indo guys owner dari CDI di sendiri ya terima kasih banget untuk ownernya yang sering meluangkan waktunya untuk mabar bareng developer dan tertawa member-member guys oke kita tadi ketubruk oleh mobil GTR ini udah mulai lagi guys konvoy yang rusuh ini di belakang juga bisnya pada nabrak-nabrak ya terutama mobil bis biru itu yang dikendarai oleh developer ini kita mau kemana ini kayaknya muter-muter map aja ya tapi nggak papa tetap seru kok karena disini ini bareng dengan owner kawan-kawan A6 place dan juga developer kenceng banget guys mobil bisnya guys Hai nih untuk bis SHD ini belum rilis ya nggak tahu apakah di update selanjutnya mau dirilis nih kalian bisa lihat guys minus 988 juta pengemudi indo ya oke kita memimpin di depan guys mobil bis biru di belakang ya ini ngapain ini balapan kayaknya kayak nggak papa ini mau kemana ini wih oleng banget itu mobil ping Oke kita berhenti di sini Oh ternyata kita mau masuk gang guys ini mau masuk shortcut ya shortcut ke Jakarta Oke kita saksikan aja gimana kelanjutannya ya semoga aja bisa ya melewati gang ini untuk mobil bisnya kenceng guys ini sepertinya lebih kencang dari bis yang ada di dealer ya kalau yang di dealer kan bisnya bis biasa hanya ada echo line dan super high deck kalau yang kita pakai ini yang dipakai developer dan stop itu double deck ya jadi yang dua tingkat guys keren Oke ternyata kita lagi mau balapan guys ini aku lagi balapan ya ini aku numpang aja ini yang nyetirnya bapak menteri RI guys kawan kita ini kawan subscriber kita guys kita saksikan aja gimana keseruan balapan kali ini ini udah ada berapa bis ini ada tujuh ya dua di depan tiga di tengah dan dua dua lagi di belakang guys ini bis mana yang paling kenceng nih kita saksikan aja ya ini lagi nunggu guys nunggu enggak start-start nih tertunggu start aja ya udah mulai guys kita let's go dulu ini yang nyetir Bapak Menteri ya bukan aku nih kita lihat kemampuan Bapak Menteri dalam balapan ini guys ini balapannya cuma hepan aja ya enggak ada price-nya tapi enggak masalah kita main game ini tuh untuk menghilangkan stress gitu buat kalian yang nugas atau habis ulangan gitu stress kan mending main game guys menghilangkan stress ini agak rusuh ya main balapannya ya dari tadi nubruk-nubruk Hai tapi enggak papa kita masih berada di posisi kedua dari terakhir sebuah prestasi nih kanan kita sama ya ada SHD juga nih menguji skill drivernya guys soalnya kalau dari segi mesin dan kesempatan ini sama ya kencengnya gimana pinter-pinteran drivernya ini oke kita coba menyusul ketertinggalan wih mantap guys yang hitam kesalip tapi kita tetap di posisi kedua dari terakhir oke Bapak Menteri ini agak ugal ya nyetirnya ya enggak masalah kita apresiasi keberanian Bapak Menteri ini dalam mengendarai bisnya guys di depan udah pada ngantri semua ya yuk kita salip kita coba salip apakah bisa menyalip mobil-mobil bis di depan Oh ketinggalan jauh guys enggak masalah ya kita disini tuh enggak mencari podium guys kita mencari kesenangan ya malah nabrak dong oke kita berada di posisi terakhir guys tadi nyangkut ya nabrak mobil bis warna hijau tersebut oh enggak guys kita enggak terakhir kita kedua dari terakhir ya tadi mobil bisnya owner kecelakaan itu di belakang kita kita masih dalam balapan guys jadi balapannya dual lap ya kita posisi kedua dari terakhir waduh disini juga banyak mobil-mobil pribadi nih padahal enggak boleh ikut main mobil pribadi khusus bis only Oh ya namanya juga mabar ya guys ya seperti inilah kadang ada yang melanggar peraturan masih kita maklumi soalnya ini bukan event resmi guys hanya hepan aja gitu ya ini mana ini musuhnya ini udah pada di depan semua kita kedua dari terakhir dan belum melihat bis lainnya di depan oke guys buat kalian yang ingin main bareng sama aku kalian bisa sering-sering cek discord aja ya discordnya CDID kalau ada yang share link RP developer atau staff ataupun owner biasanya aku coba ikut ya kalau servernya nggak penuh biasanya aku bisa masuk kalau servernya penuh biasanya aku harus nunggu 10 menitan lebih guys dan juga buat kalian yang mau mabar bareng aku aku sertakan link private server aku di komentar ya jadi aku biasanya main mulai dari jam 7 malam guys kalau kalian mau ikut join main sama aku bisa join aja private server aku kalau misalnya rame kita bisa buat konten ya nanti aku coba juga nge-share link private server aku di servernya discord biar kalian yang udah join discord bisa dengan mudah join server aku guys oke guys ini kita udah selesai balapannya ini lagi ngantri yang mau keluar dari sirkuit sentul menggunakan bis nggak tahu ini pada bisa keluar atau enggak kita tunggu aja kita tunggu aja ini rusuh banget nih nggak pada bisa keluar banyak mobil nih mobilnya pada nyangkut semua itu ada yang buat elep nggak bisa buat belok bis-bisnya oke guys buat kalian yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe dan like ya dengan satu subscribe dan like kalian membantu channel ini untuk berkembang guys waduh ternyata mabarnya udah selesai guys ini di kick kita ya oke guys terimakasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya